Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel M.A.Tek Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah penyimpanan eksternal atau sebuah microSD dari brand lokal Indonesia Nah, ini patut kita super ya Brand ini memang masih baru, mulai berjualan itu Januari 2020 kemarin Nama brandnya adalah Akasa Dan Akasa ini fokus ke penjualan microSD Keunggulan microSD dari Akasa ini adalah Untuk yang kapasitas 64GB dan 128GB Itu punya kecepatan U3 Atau bila kita lihat di brand lain itu Sekelas dengan Sundisk Extreme dan juga Vigen Hyper Tapi keunggulannya adalah Ini harganya jauh lebih murah ya Jadi kita bisa menghemat budget Sebagai contoh aja, microSD dari Akasa Yang punya kapasitas 128GB Ini harganya sekitar Rp270.000 Kalau kita lihat di mark lain yang kelasnya setara dengan ini Yang kapasitasnya sama yaitu 128GB Itu harganya di atas Rp400.000.000 Dan di tangan saya ini sudah ada 3 microSD yang punya kapasitas diantaranya yaitu 32GB, 64GB, dan 128GB Untuk 64GB dan 128GB Tadi sudah saya sebutkan ya Ini U3 Sedangkan untuk 32GB dan 16GB itu punya speed U1 Oh iya, saya lupa kalau microSD dari Akasa ini punya series yaitu Aglis Jadi Akasa Aglis Nah untuk packagingnya disini memang beda dari kebanyakan microSD umumnya Yang biasanya itu berbungkus kertas Terus di depannya itu ada Mika Kalau di Akasa ini Ini berbentuk saset ya Mirip kayak sampo Untuk warnanya ini didominasi warna biru tua ya Di depan kita bisa melihat seperti ini Nah ini hampir sama sih Kelas 10 Terus speed up to 90MB per second Sama aja Terus kalau kita balik ke bagian belakang Nah disini baru kelihatan berbeda Kalau 64GB dan 128GB Ini ada tulisan U3 ya Dan 32GB ini U1 U1 minimal write 10 Mbps Sedangkan yang U3 ini minimal write 30 Mbps Jadi ini memang kenceng banget Ini bisa untuk kamera mirrorless dan juga kamera DSLR Oke langsung kita buka aja ya Kita buka untuk yang kapasitas 128GB dan 32GB aja Karena yang 64GB ini kan kelasnya sama dengan yang 128GB Nah kalau kita buka disini kita dapat sebuah kotak penyimpanan ya Kita buka aja Ini isinya sama aja sih Kita dapat adapter Kalau kita gunakan microSD ini di kamera mirrorless Ataupun di DSLR Nah untuk tampilan microSD Tampilan microSD nya ini kerasa biasa aja Warnanya cuma hitam Karena kalau kita lihat di microSD merk lain itu punya tampilan yang khas banget ya Seperti warna merah ataupun orange Ataupun warna ungu Sedangkan ini hitam aja Oke ini langsung kita tes aja ya Ini pertama kita tes di smartphone Lalu nanti kita pindah tes di laptop Ini saya tes yang 128GB Perlu dicatat juga kalau tes di HP itu kita harus juga perhatikan HP nya itu support maksimal menampung microSD hingga berapa GB Kalau ini Lenovo Z6 Pro sudah pasti bisa yang 128GB Dan aplikasi yang kita gunakan untuk tes disini Yang bernama Cross Platform Disk Test Nah nanti kita bisa lihat Itu dapat speed write dan read berapa Oke disini kita bisa melihat hasilnya Kalau kecepatan write nya itu dapat di 36 Mbps Sedangkan untuk read kecepatan baca itu dapat di 80 Mbps Mbps Nah kalau kita lihat di bungkusnya ini speed up to 90 Mbps Nah ini keterangannya kan up to worknya itu bisa sampai Kalau ini kan rata-ratanya 80 Mbps Untuk microSD merk lokal ini bisa dibilang impresif ya hasilnya Terus ini write nya juga 36 Mbps Kalau di bungkusnya ini kan minimal Minimal 30 Mbps Oke lanjut kita tes di laptop Kira-kira hasilnya bakal sama apa enggak dengan yang di HP Dan untuk di laptop ini saya menggunakan aplikasi yang bernama Crystal Disk Mark Oke ini langsung kita colokan aja ya Oke kita buka Crystal Disk Mark Terus kita pilih lokasi penyimpanan yang kita akan tes ini di E Nah kita tes Oke dan disini kita sudah dapat hasilnya ya Nah disini dapat speed write itu 50 Mbps sedangkan untuk write nya itu 86 Mbps Nah ini lebih tinggi dari hasil tes di smartphone ya Kalau di smartphone tadi kan ini write nya 36 Mbps Terus read nya itu 80 Mbps Kemudian kita coba bandingkan dengan memori yang sekelas dengan Akasa Aglis yang U3 ini ya Yaitu Vision Hyper Series Tapi sayangnya disini saya nggak punya untuk yang tipe Micro SD Punyanya yang tipe seperti ini ya Yang gede ini untuk kamera, mirrorless dan juga DSLR Tapi anggap aja ini sama ya Karena sama-sama Hyper Series Speednya juga U3 Kira-kira nanti skornya itu jauh beda apa nggak Oke kita tes Kita pilih lokasi Dan kita tunggu Dan disini kita sudah dapat hasilnya Speed yang didapat dari Vision Hyper Series U3 Nah disini dapat kecepatan read itu di 84 Mbps Kalau di Akasa Aglis tadi 85 Mbps ya Nah ini beda-beda tipis Ya bisa dibilang sekelas lah Dan untuk kecepatan read nya memang sih untuk Vision Hyper Series ini punya kecepatan yang lebih tinggi Yaitu sekitar 57 Mbps Kalau di bawahnya ini 74 Mbps ya Kalau di Akasa Aglis tadi itu sekitar 50 Mbps Nah kalau dilihat dari harganya Akasa Aglis ini yang lebih murah dibanding Vision Hyper Series Kecepatan read nya ini Yang memang lebih kecil itu masih tergolong wajah sih ya Karena ya tadi harganya lumayan terpaujauh Oke selanjutnya kita tes juga untuk yang kapasitas 32 GB Yang kalau ini speednya cuma U1 ya Atau kalau di merek lain itu Sekelas dengan Sandisk Ultra ataupun Vision Turbo Ya bener ini 32 GB Oke kita tes aja Lupa ya sebelum kita tes kita lihat dulu ini kapasitas yang didapat itu berapa dari 32 GB Nah ini yang bisa kita pakai sekitar 29 GB Ini hal yang wajar karena sisanya itu dipakai untuk sistem Kalau ada micro SD yang kapasitasnya misalnya 128 GB 32 GB Terdeteksi real ya real 32 GB itu malah bisa dipastikan kalau micro SD abal-abal dan yang pasti palsu ya Oke langsung kita masuk ke pengujian aja Dan oke ini kita udah dapet speed dari Akasa Aglis 32 GB Yang punya kelas U1 ya Nah disini dapet speed read itu di 85 MB per second Ya ini sama ya hasilnya dengan yang U3 tadi yang kita tes Perbedaannya ada disini kecepatan read kalau ini dapet di 29 MB per second Ya kita ambil rata-rata 30 MB aja ya Tadi kalau di yang U3 Akasa Aglis U3 itu dapet di 50 MB per second Oke sekian dulu ya untuk video kali ini Semoga video ini bisa membantu untuk kalian yang sedang mencari micro SD Yang punya harga murah namun berkualitas ini sangat recommended Pesan saya jangan mudah terkecoh dengan micro SD yang mengatasnamakan brand besar Tapi punya harga yang gak masuk akal murah banget ya Tapi punya kapasitas yang gede banget itu bisa dipastikan palsu atau abal-abal Mending pilih ini garansi resmi juga Garansinya itu selama 3 tahun Oke klik like jika kalian suka dengan video ini Dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat Dan kita jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh